Intro Alangkah indahnya hidup ini Andai dapat ku tata wajahmu Kan pasti mengalir air mataku Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Walhamdulillah Wa syukru ala ni'matillah Ashadu ala ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'an Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina Wa maulana nabiyina muhammadi Allahumma salli sa'idi Sayyidu syafa'ah ila yawmil qiyamah amman wa'an Alhamdulillah Al-Nabiyyuh sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaat awkama kuala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam istaghtu biikhwani, istaghtu biikhwani, istaghtu biikhwani Al-Nabiyyuh sallallahu alaihi wasallam Al-Mukarramun para alimin ulama, para kiai, para sesempuh, tokoh, masyarakat para tua kita semua, guru-guru kita khususnya ayah anda kiai haji mu'alim nasih yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berserta para guru kita semua ta'ziman wa ta'liman kepada guru kita semua mudah-mudahan guru kita dipanjangkan umurnya kesehatkan badannya, mengangkat derajatnya yang biasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para pemuda, para pemudi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum saya memulai mawizatul hasanah ini terlebih dahulu saya mohon maaf khusus kepada guru kita semua, kepada orang tua kita semua karena jujur pak, saya datang kemari sebenarnya cuma banser kebetulan bang yang bagus lagi gak bisa datang pak kiai peralangan hadir sakit beliau kiai haji sofi lubis dan saya ditelepon tadi jam setengah enam sore sedang silatur rahim ke rumah guru saya kiai haji hussein di dalam terbaran raja nah kebetulan yang undangnya ini guru saya jadi gak bisa nolak tapi sampai sini sebenarnya saya nolak ceramah kenapa saya nolak yang hadir guru-guru semua ini ini udah kementeran duluan ini pak jadi saya mohon maaf pak kiai para ustadz, para guru pak kiai semua ini kesempatan saya terlanjur basah kalau dibilang laku ini kebetulan udah nyampe sini emang pakaian doang apa pak bagus cuman masih nyicil ini pak ini juga pak jujur aja pakaian ini pak kiai tadi gak di bawah maghrib saya masih nungguan masih nungguin pakaian ini di bala raja karena satri saya nganterin saking saya pengen kemari kalau saya tahu disini banyak kiai kata bakalan datang saya juga bener ini pak, jujur ini jadi mohon maaf para jamaah para dewan guru khususnya tak sih membuat takliman apalagi saya luar biasa disini guru kita yang hadir jadi agak sedikit grogi nih pak jadi mohon maaf pak guru pak kiai kalau nanti dalam segi penyampaian ada yang tepleset ya mungkin gara-gara kemetraan dikit kali ini ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah mudah-mudahan maaf saya dimahapin maafin gak pak ya biarin gak serep-serep yang datang gak apa-apa yang penting bisa jalan mobilnya amin ya robbal tapi insyaallah mas serepnya juga gak gak kalah kelek begitu aja unta yang syukur kita haturkan kepada Allah yang maha gofur alhamdulillah karena berkat kudra kiraadat dari Allah di malam hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bertatap buka bermuhajah sekaligus perkumpulan yang sangat luar biasa karena di dalam perkumpulan ini kita menyatakan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita kumpul disini bukan hanya perkumpulan mengatakan cinta kepada Allah bahkan pula pun kita mengatakan rindu dan ingin berjumpa kepada Sayyiduna Muhammad insyaallah pertemuan kita yang singkat ini kehadiran kita yang singkat ini membawa keimanan dan ketakuan kita kepada Allah nanti setelah kita pulang ke rumah amin yang imannya kendor mudah-mudahan setelah pulang dari majlis ini ditambah keimanan kita hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kampung kita dijauhkan dari segala musibah dan kita diberikan kecintaan kepada Allah Rasul dan para ulama dan mudah-mudahan telah nanti kita diomil kiamat bisa berkumpul bersama Sayyiduna Muhammad insyaallah ma'ashirah muslimin rahimahkumullah hari ini kita berkumpul dengan tema memperingati maulid jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mendengar sejarah dari para habaib, dari para kiai, dari para mustad bagaimana keindahan dan kehebatan dari baginda Nabi Muhammad SAW bahkan kecintaan para sahabat yang begitu sangat luar biasa mengorbankan harta, jiwa, raga, bahkan nyawa pun untuk berjuang di dalam barisan baginda Nabi Muhammad SAW begitu cintanya mereka kepada Rasulullah begitu sayangnya mereka kepada Rasulullah tapi kecintaan dan sayang mereka kepada Rasul pantas mereka laksanakan karena mereka sendiri tahu mereka sendiri melihat mereka sendiri duduk bersama dan melihat bagaimana mujizat-mujizat dari baginda Nabi Muhammad SAW bagaimana dengan kita umat akhir zaman hidup yang di akhir zaman wajah Rasulullah belum pernah kita lihat betul belum pernah kita berjumpa dengan Rasulullah belum pernah kita bertatap buka dengan Rasulullah belum pernah kita menangiskan merindu kepada Rasulullah tetapi 14 abad yang lalu Rasulullah telah menitiskan air matanya rindu kepada kita umatnya di akhir zaman satu kisah menarik yang akan saya bawakan adalah bagaimana cerita Haji Wadah di dalam kitab Lakao Ikul Ma'arif yang dikadang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Sekolani menjelaskan sebuah hadis yang sangat luar biasa menyentuh hati kita bagaimana kecintaan Rasul sebagai pemimpin bagaimana kecintaan Rasul kepada umatnya bahkan umat yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah jauh sebelumnya dia telah menangis menyucurkan air mata untuk rindu kepada kita tapi kita belum pernah menitiskan air mata kita untuk rindu dan cinta kepada Rasulullah betul lho Pak? betul lho Pak? benjuk tangan yang udah pernah nangis rindu kepada Rasulullah gak ada kan? benjuk tangan yang dirinya yang lari dia nangis banyak benjuk tangan yang dirinya bawel banyak kita nangis apa kakak? nangis tapi Rasulullah 14 abad yang lalu mengatakan di dalam haji wadah semua peristiwa yang sangat luar biasa di padang pasir yang begitu panas beliau berdiri di hadapan para sahabat lalu beliau mengatakan istabtu bi'khwani istabtu bi'khwani istabtu bi'khwani aku rindu kepada saudaraku aku ingin berjumpa kepada saudaraku aku ingin bertemu kepada saudaraku sambil menitiskan air mata semua sahabat yang hadir menangis sambil menundukkan kepala mereka bergililah Sayyidina Abu Bakar mengatakan alasna ikhwanuka ya Rasulullah Sayyidina Abu Bakar mengatakan gini sambil menangis alasna ikhwanuka ya Habibullah alasna ikhwanuka ya Syafi'ullah bukankah kami ini saudaramu ya Rasul kalau kau rindu kalau kau kangen kalau kau ingin berjumpa kepada kami semua kami siap berada disini ya Rasul jangan kau titirkan air matamu karena kau rindu kepada kami semua saudaramu dijawab oleh baginda Rasul kholaklah eh Abu Bakar bukan antum ashabi hei para sahabat bukan kalian saudaramu kalian semua adalah sahabat-sahabatku bengong semua Abu Bakar terbunduk sambil menetiskan air mata menangis menutupkan kepalanya sambil menetis ke bawah melihat perjucuran air mata siapa yang dirindukan oleh Rasulullah sampai menetiskan air mata saudara yang aku rindukan hari ini adalah mereka nanti yang hidup di akhir zaman mereka tinggal di Mampang mereka tinggal di Jakarta mereka tinggal dimanapun berada mereka belum pernah melihatku belum pernah melihat wajahku belum tahu tutur kataku belum tahu bagaimana mujizat-mujizatku tapi mereka beriman dan bertakwa kepadaku dan percaya kepadaku serta cinta kepadaku Masya Allah Pak berdiam Pak 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 Rasul 14 abad yang lalu udah ngomong cinta kepada kita sayang sama kita kita udah cinta belum ngomong Rasulullah udah Pak lebih cinta mana kita kepada Rasulullah apa kepada istri kita yang jawab 4 orang Pak Sudahkah kita kenalkan anak-anak kita buat cinta kepada Allah dan Rasulnya setiap hari bersolawat kepada Rasulullah kalau kita cinta kepada Rasulullah mulai detik ini tanggungkan keimanan dan keyakinan kita kepada Rasulullah sebagai torik kita hidup di alam dunia sebab beliau lah contoh bagi seluruh manusia contoh Pak 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 Rasul contoh kita Rasul makan kita makan Rasul minum kita minum Rasul buang air kita buang air Rasul bekerja kita pun bekerja Rasul pedagang Rasul pedagang kita pun pedagang Rasul penguasa memimpin beliau adalah seorang pemimpin kita pun pemimpin tapi lihat bedanya Rasulullah dengan kita kalau Rasulullah Pak menjadi pemimpin menjadi pedagang menjadi pemuasa menjadi orang miskin pun dikit-dikit ibadah dikit-dikit ibadah dikit-dikit ibadah dikit-dikit ibadah Rasul kita sama cuman beda tipis ibadah kita Pak dikit-dikit ibadah kita Pak dikit-dikit Rasul Pak dikit-dikit sholat dikit-dikit sholat Rasul sampai tingkatnya hitam Kakinya bekat Tidak kuat untuk berdiri Sampai Sayyidat Fatimah menangis melihat ayahnya Dikit-dikit sholat Dikit-dikit sholat Kita sama Sholatnya dikit-dikit Benar Benar Pak Rasul manusia agung Hormat Allah Dosanya yang lalu dan yang akan datang Sudah diampuri oleh Allah Bahkan surga sudah menjadi jaminan Tapi Rasulullah Dikit-dikit istighfar Dikit-dikit minta ampun Dikit-dikit istighfar Dikit-dikit minta ampun Rasulullah Kita sama Istighfarnya Dikit-dikit Benar gak? Benar gak? Itu bedanya Saya juga sama Jidat hitam Sujud Bukan di rotemuk Ah ustaz kaki saya juga pekak Ambil kakamu diri Kenapa? Urat pada asum Beda Luar biasa Terus bagaimana mencipta kita kepada Rasul? Terbuktikan negeri kita sudah cinta kepada Rasul? Belum Masih ustaz Pak Pak Kenapa saya katakan masih ustaz? Lihat sekarang negeri kita Selama bulan maulir ini Sudah 189 musibah terjadi Hampir seluruh saatnya negeri Padahal mayoritas muslim banyak Islam menjadi mayoritas Tapi di negeri Indonesia saat ini Islam adalah minoritas Jakarta saat ini Lihat Berbeda dengan Jakarta yang dulu Yang penuh dengan keberkahan Sekarang coba lihat Banjir hampir setiap hari terjadi Kita punya pemimpin Bukan murubil ma'ruf Wan hauna anil munkar Tapi temari Murubil muda'ar Wan hauna anil ma'ruf Ini pemimpin kita sekarang Betul? 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 Apa pemimpin kita mengatakan? Kalau dulu pemimpin mengatakan Berbuatlah kebaikan Jauhkan kemaksiatan Sekarang kita punya negeri Pemimpin-pemimpin mengatakan Berbuatlah kemaksiatan Banggahlah bermaksiat Jangan pernah berbuat kebaikan Tuh yang sekarang terjadi Betul Pak? Betul Pak? Masya Allah Luar biasa Baru juga tahun baru Orang pada bangga Kemaksiatan Luar biasa Banyak Akhirnya beres Tahun baru Pak Bula Pak Buda Ngomong Kemarin tahun baru Pas banget Adanya di rebuk Wakasan Rebuk terakhir Di bulan safar Dimana Allah menurunkan Begitu banyak bala Dan musibah Jangan pada ketawa Jangan pada nirang Muhasabah Di masjid di mushoah Bukannya mereka Muhasabah Apa yang terjadi 17 titik Di Jakarta Ada kemaksiatan Yang sangat Luar biasa Bener? Bener? Siapa yang bikin? Ya kita semua Yang mandiri Bener apa kakak? Bener apa kakak? Ya kita juga yang doyan Betul gak kakak? Ya Pak Gireland Ngaji Susah bener Loh pengang ngaji Padahal Loh pengang ngaji Pahalannya banyak Ya ini Alhamdulillah Baru segini Bayang mati Pengajian Berarti Alhamdulillah Semua dapat Hidayah Amin Biasanya saya Kalau pengajian Giyai yang ramai Ibu-ibu muluk Bininya muluk Yang disuruh Najib Laki ini gak gak pernah Najib Makanya Kalau bini Kalau di rumah Pada galak Lama lakinya Kenapa kakak Diajarin sama lakinya Kan kalau lakinya Ngaji Enak pulang Rumah Dipanggil Istrinya Mama Kamil Begini Kata Giyai Kita hidup Di alam dunia Cuma sementara Jadi nikmatnya Kita dapat Sekarang syukurin Bagaimana Biar syukur Tuh Lihat ustaz Lihat mu'alim Semua hidupnya Pada syukur Kagak ada yang kerja Kagak ada yang kulih Tapi hidupnya Memberkah Tuh Lihat kayak begitu Bagaimana caranya Ibadah Yang dibanyakin Sholat Banyakin Sikir Banyakin Itu yang paling manfaat Yang bener 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 Sekarang kita sholat Bapak imam Istri Makmum Anak Ikut makmum Kira-kira Cakep Bagaimana Rumah Tanah Bukan cakep Lari Pak Kurih-kurih Bener Bener Ini jam tujuh Bukannya yang ngaji Bukannya kepergi ke musholat Ke masjid ramein Masjid taklim Jam tujuh Orang pada gila Semua di Tras TV GKS Yuk kita setar Gitu Masjid Kiyai Ape jam dua belas Malam itu Kiyai Heran saya Orang pada gila Semua Ikut goyang sesar Ini kalau si sesar Masjid meraka Rame Meraka kalau bakalan sepi Bener kan Bicau Bintu sesara Mereka Jembus Bukannya takut dia Diangkat palanya Apakah dia Wah 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 Masjid meraka Aku juga bilang, misalnya, ya, sama susu, gak ada bajinya. Yang penting aku, waktu lu perasaan, nambah lebih baik. Kalau kita ngadain resial ini sepertinya, mah. Ya, tapi udah nyobain saatnya sih tadi, mah. Ya, Alhamdulillah. Tahun 20 pulang kan gitu, Dari. Biasanya sih, kalau cerang-cerang, ada penghubusin gitu. Tentang-tentang, ada pikiran. Ya, biasanya, kalau orang Betawi, mah, Pak, saya masih Betawi sebenarnya, mah, Pak. Betawi, roblom, cuma diusir ke sana ke bodoh petir. Ya, biasanya, orang Betawi mah, kalau udah puyong, dia baca surat, tahu kebaikan, dan dikagelir doanya, surat terakhir yang dibuka, surat tanah. Itu orang Betawi, tahu-tahunya itu. Gajir-gajir surat, tanpa jadi wacak dulu, dikagelirin juga tuh, doakan. Tapi ini dia ngomong, surat tanah, keluarin. Wacak, mau begitu. Tapi ini ternyata pas matum sih. Ya, asal. Gitu. Kenapa? Iman yang kurang, Pak. 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 Ya, Alhamdulillah, ada orang Betawi jadi kiai banget, Pak. Alhamdulillah, ini guru-guru kita semua. Betawi, asyipan, pakes banget, Pak. Kenapa? Emang kita ini dulu adalah batak pihak. Kampung kita, Pak. Dulu, kampung penuh keberkahan. Kiai banyak, habib banyak. Berkah di mana titik? Sekarang banyak musibah. Emang kenapa ini terjadi musibah? Jangan tanyain kepada siapa-siapa. Tanya kepada diri kita dulu. Ibda bin nafsi. Hawamu dunya li arbaatil asya. Bi ilmi ulama. Wabi adlil umaroh. Wabi sakawatil agniyah. Wabi du'a'il fukaroh. Empat tiang ini kalau kokoh. Maka kokoh di tiang bangunan. Tuh, empat tiang, Pak. Ini empat kalau satu tiang kita rubuhin bagaimana, Pak? Mirih kaga di tembok? Mirih. Dirubuhin sebelah sana. Mirih kaga? Copla. Rubuhin lagi sebelah sini. Rubuhin lagi sebelah sini. Ini negeri kita saat ini. Sedang krisis. Yang pertama krisis di negeri kita apa? Bi ilmi ulama. Dengan ilmunya para ulama. Lihat negeri kita saat ini. Sedang krisis ulama. Tuh begitu Ustadz. Coba lihat, Pak. Banjir datang. Yang ditanya siapa? BMKG. Yang parahnya itu para botak semua. Apa kata si BMKG? Oh, Jokowi. Kalau ini hujan intensitasnya pengen rendah. Kita beli garam yang banyak. Awan kita sebalik garam. Sekarang saya mau nanya ke bapak. Ha? Bapak lagi makan enak-enak. Itu garam seputin. Nanya kita. Bapak. 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 Kalau untuk botak begitu. 26 miliar. Buat begitu doang. QIAI. Coba kalau QIAI. QIAI sih kamu udah tak baik dikumpulin. Shalat, tolak, balak. Minta kepada Allah. Istiqlal rame-rame. Ini QIAI kalau dikasih duit. Salam 100 juta. Amin ya. Seminggu belum berhenti. Seminggu belum ngerti Luar biasa Tapi ada kan yang ngadil begitu Atau kasih Kiai ditawar Ano Kiai Maren ngasih kasih berapa Juta yang tuh nyolik kurangin gope aja Begitu Lalu buat Kiai Bener atau bener Jangan banyak-banyak kurangin lagi Dua sengah Ya Kiai membuka amplum Mak ikhlas Mak ikhlas Cuma dalam arti Pada dasar Bukan punya pikiran Tapi ya masa Kiai disuruh ikhlas doang Pak Kiai bukan cuma makan ikhlas Kiai makan nasi juga Urak rumah beras Abis kata Kiai Masa dia ngomong begini Mereka orang ke warung Tweetnya mana belum bilang Ikhlas begitu Ya kalau videonya kebenaran Dia ke warung belanja Ini bayarnya ikhlas Kan dia teriakin balik Bener 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 Ulama udah nipis Lihat Jakarta Ulama yang mana Banyak ulama Tapi coba dia yang menghargai ulama sekarang Sudah jarang Kenapa Karena kita yang jauhi ulama Bukan ulama Menjauhi kita Padahal kalau ulama disaperin Ulama didatangi Apa kata ulama Ketika ada musibah Ketika ada malah Apa yang dikatakan oleh ulama Zohar Al-Fazan Filberri Walba Harbi Makas Sobat Kain Innas Eh 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 Hock Yang namanya musibah Eh Beye Yang namanya musibah Kulah manusia Kulahnya dari mana Kiai Coba lihat tahun baru Yang tak sepikan Iya Padahal marah dia Kepuncak Ngapain dipuncak Ia maksia Bahkan saya dapet kabar kemarin pak Itu jablah-jablah dipuncak Satu malam Sampai 4 kronos Saking larisnya Sampai pindah-pindah tempat Pak Kiai Ini beneran Bukan ngomong-ngomong saya Sampai pindah-pindah tempat Curme Gungah Eh Bukan aja Gimana ya Terlalu mikir lagi-jangan-jangan Kiai nya juga begitu Malah tuh Masa Allah Itu dong-ngomong tadi Berlaku Gua Masa Allah Terus bagaimana Dia masih yang disuruh Betul Betul Akhirnya permandi disuruh Betul Dia bawa apa itu Bawa mas kia Bawa dosa Turun kemarin Bawa apa Bawa sampah Itu masuk ke tengah-tengah Kita Akhirnya apa Yang orang Kagak pernah Masyid jadi kena Yang kagak tahu Jadi kena Nah inilah Yang dinamakan Dengan musibah Yang namanya musibah Bawa Bukan cuma orang Yang masyid Kalau orang Cuman masyid Dia kena musibah Enak Tapi ini Kadang-kadang Mampat yang Kagak tahu Menau Jadi pada Ikut semua Kenapa Ini terjadi Yuk kita buka Satu ayat Yang sangat Luar biasa Buah Makan Allah Tidak akan Mengazab Satu kampung Allah Tidak akan Memberikan musibah Kepada satu kampung Kampung Mampang Akan aman Kalau apa Ada satu syaratnya Kalau diantara mereka Ada satu orang Yang cinta Kepada kau Hei Muhammad Dan mereka Ada di hatimu Hei Muhammad Dan kau cinta Kepada dia Muhammad Dan mereka Beristighfar Satu hari itu Minimal Meminta ampun kepada Allah Dengan terus-menerus Maka haram kampung itu Akan diberikan musibah Balik Allah Subhanahu wa ta'ala Bah 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 Lihat cinta Rasulullah Haram di kampung Satu orang Luang yang cinta Haram diincekin Nama air Jangan salahin air Kemarin Kemarin saya Ngedengar si Ahok Sebenarnya Benar-benar Itu si Ahok Ngomong Udah kayak Taylor Dik loh Nunggu Tanya Masa ngomong Begini Kiai Sampai hari Kiamat Orang-orang Yang berada Di pikiran Kali Tidak akan Bisa terbebas Dari banjir Kalau Tidak dipikirin 20 meter 20 meter Emang Mata Tidak harus sipit Jika tidak melihat Fuluh saja Ini maaf Ini bukan Peminan Ini kenyataan Masa pemimpin Model begini Kita pilih Yang salah siapa? Oh Luang ada Ayo Ayo Yang pilih siapa? Yang pilih siapa? Orang manpang Yang jadinya Siapa? Orang manpang Pakai logika Masa ngomongnya Enak banget Sampai hari Kiamat Tidak akan Bisa terbebas Banjir Kita jauh Sampai Hari kiamat Jangan-jangan Sampai hari kiamat Besok juga Kiamat bisa datang Kalau apa? Masyarakat Tidak akan Kami pernah berhenti Diam kan? Pak 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 Sampai kapanpun Kalau anak-anak kita Masih bermasyat Masih teman berada Tempat-tempat masyarakat Tidak akan berhenti Azam musibah Kepala kita Peminan negeri Kalau masih banyak Orang yang bangga Berbuat kemaksiatan Jangan sekarang Di negeri kita Pak Tidak ada yang Malu ketika bermaksiat Tapi banyak yang Malu ketika beribadah Nih orang sekarang Oke Peci Pake koba Pake sorban Malu Udah banyak Bener 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 Tapi Kemahasihatan Bayang banget Dulu Pak Disini Kalau nikah Setahun Baru punya bocah Sekarang Disini nikah Hari Senin Hari Jumat Udah berwanyol Udah banyak Belan yang begitu Udah banyak Belan yang begitu Apalagi ngeliat perawan Sedang Baru pake pakaian Masya Allah Dilihat dosa Tidak dilihat sayang Ya iya Jangan-jangan Bapak Kiyai juga sebab Salah Masya Allah Ini kan bingung Pak Lagi naik motor Lagi naik mobil Kita lagi naik mobil Dilihat kaki Dia pendiri Depan kita Udah naik motor Ninja Boal Nonton Begitu Kita diberangkan Bingung Kakak dilihat Emang depan kita Dilihat Bapak Dilihat Untuk Peknya Jurnusnya Pandangan Pertama Adalah Pahala Pahala Pertulilah Pemotot Yang Ayu Masya Allah Tawar Tawar Luar Biasa Ya Mending Mapa Kalau Ayu Ting Ting Maka Bapak Mulus Putih Ini Orang Mampang Udah Hitam Ada Kompel Ya Tidak Ruk Ngebul Ya Masya Allah Kelih Bener Ngeliatnya Ya Ya Ilah Ngelofa Itu Anak Siapa Ya Antun Ngelofa Ata Makanya Punya Anak Kalau Lagi Pake Pajuk Itu Ngomelin Apa Ini Mau Kadang-kadang Loh Babanya Nyuruh Si Kata Pernah Ngomelin Babanya Bapanya Rajin Keseorang Masjid Anak Ngemudera Kayak Begitu Pak Percuma Ibadah Percuma Kalau Iomerin Masih Ada Waktunya Pak Kalau Kita Gak Gak Omelin Bapak Ongkang Akin Di Sorga Tuhan Ngeraka Protes Ya Tuhan Enak Enak Amat Tuhan Tuhan Ada Di Sorga Emang Kenapa Dia Rajin Sholat Rajin Ngaji Rajin Ibadah Haji Nya Sampai Haji Tiga Kali Itu Haji Jamal Haji Haji Widin Sini Haji 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 Untuk Tau Dulu Haji 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 bersamamu tolong ya Allah turunkan ini ayahku ke dalam suruh neraka ikut bersamaku di dalam neraka dari situlah manusia merasakan bagaimana kehinaan dan kekurangan mereka bahwa disitu ada tanggung jawab ku arpusakun wa ahlikum naro jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka tugas siapa nih tugasnya ini wui 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 Bini didik yang benar saya sama Bini jangan pernah pokok sama Bini mah kalau mau bohong muncul sama Bini pasti ketahuan pak kuatin dia mau kuat pak yo saya mau pengalaman pak saya kalau tiap habis cerama nyelipin duit dikitab itu pagi-pagi ini saya saya bangunin, B, B, bangun, B, B, bangun ada apa sih, ini B, umi lagi benar-benar ada kitab, ya nemuin duit itu setengah melek dalam hati, ngomong begini, bukan nemuin, B, gue emang gak terus itu tau, ayah lagi, gue ya, makanya sampe sekarang, saya katakan berani, gue gak mau begini, Pak pasti kalau dapat duit, saya kasihin ke dia, ketahuan mulu kenapa, siap dia, Pak, noh, goy, goy, siap dia, ah dia emang dulu cakep, karena pada pewa begitu, emang gak ada karena apa benar-benar ini, Pak ada, anak udah empat, budanya bikin cinta, Pak Pak, bikin cinta, bikin sayang, kayak Rasulullah Rasulullah, Pak, kalau pulang ke rumah gak pernah ngosong, selalu bawa kantong, Pak, buat oleh-oleh Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, kalau pulang begitu, Pak, Bapak juga berhenti begitu kalau Bapak pulang, bawa kantong, ngeresek, itu Bini ngeliat, Bini langsung ngomong Abang, bawa apaan suami pulang, istri kesambus, Assalamualaikum, bersalamualaikum, bersalamualaikum apalagi abis mojek gitu, antum apa lah ya Assalamualaikum, karena kiran Bapak-Bapak gomelin, emang kalau wajib bimu ngomelin, sekarang kalau laki ini gomelin, emang kadang-kadang salah juga sih, pilihan apa Bini pelit banget, pilihan nyawer, rajin bener, Pak, Pak, gue tau gak laki-laki goblek, laki-laki goblek yang tetang nyawer, goblek dia mah, yang paling nyawer, muntur ratusan ribu, cuman megaklok betul belu banget, yuk nantar gulang, sawer tuh Bini, teplokin patatnya 100 ribu, kalau kata guling-gulingnya Sial,isi nangklak-nang, dia menutup, Pak Pak, pak, gua tuh Bini cakep, aan netop, Bapak, itu Bini siapa sih, rumahnya ngontok amat, dia bini RT, waktu antes amat, tuh Bini RT caget banget Mercedes lewat aja, Yatu gitu degil amat, rumahnya Bini siapa? Bini RW kaya orang-orang kan kalo papa ngeliat di luar itu ngeliat wanita fresh 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 kayaknya kalo ngeliat mama demok kan bini jangan marah senyum duitnya lu alin sama dia ini mah duitnya buat diri lifting kalo kurang lo tambahin crayon memang buat diri muda kalo kurang lo tambahin sagu bener lah begitu bini langsung ganteng dia capek banget dia pantes baik kalo bini jembo glas malung dia pake dasar ngolong-golong putang-putang goblak putang-putang ditambah pake penghiti bapak dia mulut kenapa? bapak pake ketik tolong dan kerasi belum ngerti? lu belum ngerti? kaya tinggal kemana ini sekarang ya lanjut kenalkan anak kita kepada Allah dari mana? ya dari sekarang ha? esme bagaimana manusia diciptakan? habib kah? kiainkah? ustadzah? preman kah? pencurikah? dari mana mereka diciptakan? pertama mereka diciptakan yaitu dari salif hati tanah tanah pak? ini yang kita dudukin ha? pak? tanah tanah gentek dibuat dari apa? saudara kita pak? temen kita j.s. kita itu pak? pak? dari salif hati tanah dititip ke istri banyak tangga segelas akwa banjir Panjir, dikit, dititip kesono, 9 bulan dihidupi oleh perempuan, dimakan apa, gak dimakan apa-apa, makanya Pak, kalau Bapak pengen sayang sama bini, nih, kalau lagi ngelahirin, deketin, berikan semangat kasih sayang, Masya Allah Pak, saya 2 kali bini saya melahirkan, luar biasa pengorbanannya, air matang nangis, keringat berjucuran, murat-murat mengeras, gak ada yang bantuin, Bidan, kata, Bidan mau tukang parkir, parkirnya mahal, dia, bu, juta, parkir gitu, cuman ngomong terus, bu, dikit lagi, terus, bu, dikit lagi, terus, bu, dikit lagi, bener, bener, bini kita Pak, Masya Allah, itu udah tariknya, cuman, sakit B, sakit B, sakit B, sakit B, apa kata saya, tenang Umi, ada abis di samping, Dia jawab, abis saya, teh kucing, begitu, dia Bagaimana, abis itu, bu, sakit, luar biasa, tenang Umi, ada abis di samping, apa kata Allah, Wallahu akhrajakum, mengguduni ummatikum, demi Allah, kata Allah, ada kalimat perintah, ada fi'l al-amar, uqruq, keluar, keluar, itu si kudim, si kudim, si kudim, Keluar, keluar, keluar dia, Allah bener, waktunya Pak, mau, waktunya, kayak gimana, kan, dia bakalan keluar, kakak, 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 yang ada, yang sebelahnya, yang keluar, Setelah keluar, apa yang kata-kata ini Pak? Lalu Allah keluar, ini anak Pak, luar biasa gantengnya, luar biasa cakepnya, luar biasa begitu, indah parasnya, Rambut, yang atas keluar, bisa panjang, turun ke bawah, ada alis, kakak, bisa panjang, sifat mata, kakak, bisa panjang, coba kalau rambut, sama alis, sama sifat mata, bisa panjang, repot! Jalan, gua udah pake horning, gimana, luar biasa, luar biasa, hidung, turun ke bawah, biar pesek, sama tetep ke bawah, Orang ada, orang lampang, hidungnya naik ke atas, ribet kalau hujan, gua udah pake payung, nadain bulu, luar biasa, cukup banget, gua udah ciptain, Apa kata bapaknya, diangkat oleh bapaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, telinga kanan diazarin sama orang tuanya, betul, 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 ini ada perjanjian, Pak, Pak, ini ada perjanjian, orang tua yang mengazankan anaknya ketika lahir, ada perjanjian kepada Allah, Hei orang tua, hei para bapak, wajib dirimu, kenalkan mereka kepada Allah, bikin dekat kepada Allah, bikin cinta kepada Rasulullah, bikin taat kepada Rasulullah, bikin pepatu kepada Allah SWT, tugas bapakmu, kenalin kepada Allah, Masya Allah, tugas orang tua, udah belum orang tua, kenalin anaknya kepada Allah, Udah belum, 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 Kenapa saya katakan belum, bikin arifah, umat islam bikin gendor, ibadahnya, kalau dulu masuhu penuh, penuh, sampai ke belakang, sekarang sama, penuh, sampai ke belakang, kiai, karpet uang, bener, bener, orang-orang, subuh, ya ilahi dong, makanya Pak, musibah terus terjadi, kenapa Pak, ini saya udah empat malam ngerasain, Pak, nanti malam coba rasain lagi, Pak, putih dulu, Pak Pak kiai, saya empat malam di putih, kondok, petir, kiai, selama empat malam ini, jem dua, saat jem dua malam, itu hujan, angin, yang luar biasa, pencuknya, luar biasa, empat malam saya rasakan kiai, bahkan saya sampai nggak bisa tidur, takut ngeteng di rumah saya, berkabur semua, luar biasa Pak, jem empat, ternyata jawabannya mana, di dalam kitab Sohe'ul Bukhori, kalau musibah itu terjadi, ada satu cirinya, yang pertama cirinya, kalau jamaah, sholat subuh, sudah mulai menipis, sudah mulai sedikit, sudah mulai orang sudah tidak mau lagi berjamaah di percintaan musolah, siap-siap di situ akan terjadi musibah, luar biasa, coba sekarang subuh, enggak mau naik-aik, loh Pak. Eee, nah, 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 nah. No, nah, 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 nah. No, nah, 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 nah. Ya Pak, tes tidak ada yang bangun, Oh, cah-lah gitu, di depan, tipik, langsung datang ke kamar, makseta, makseta. coba kalau hadro ini besok hadro mulai hadro mulai subuh hadro disini nih itu hadro depan udah bangun main hadro disini kecau banget itu bapaknya langsung-langsung ada keyakinan dalam ibadah kita kalau sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya Pak akan timbul nanti generasi muda yang kuat iman Islamnya maaf Pak, perjuangan agama bukan perjuangan mudah saya dari usia 21 tahun sampai hari ini di usia saya 31 tahun Pak perjuangan yang sangat luar biasa apalagi sekarang Pak ujian anak-anak kita bukan lagi ujian apapun seperti dahulu tidak, ujian anak-anak kita sekarang adalah yang pertama adalah teknologi yang semakin menyesatkan PS, warnet, itu setannya sekarang lihat anak-anak kita PS, warnet, luar biasa mengalahkan ngaji makanya kalau bapak ini anak kagak dididik sama pengajian tapi bapak lebih senang anak nyanyi-nyanyi siap-siaplah kalau bapak meninggal dunia anak bukan buka Al-Quran tapi diambil gitar jeng, kepada bapak yang berada di suri berikanlah bapaku di sisimu berikan dia keselamatan dari kesejahteraan jauhkan dia dari siksa kubur haleluya, haleluya berarti, ini udah mulai Pak merebak hampir setiap kampung makanya orang sekarang males ngaji, males ibadah timbul yang pertama sakit dalam diri mereka hati mereka sekarang sudah mulai sakit yang kedua bi-adli lukumat adilnya para pemimpin ulama udah karuan dah makanya kita doain buruk kita semua panjang umurnya jamaahnya barang mati duluan jangan ketawa amin mudah-mudahan buruk kita semua panjang umurnya jamaah barang mati duluan jangan ketawa amin kalau kiai mati duluan repot bagaimana ngurusinya sekarang kita nyari ulama udah susah Pak oke, salam mafud udah meninggal dunia sekarang banyak kan ubaru ulama model baru mana ulama model baru? RGTI rombongan celana tinggi hidratnya pada hitam jengkot pada panjang walaupun 5 lembar kapan serehat dari dia Pak kiai kalau imam kagak ada jengkotnya kagak boleh jadi imam berarti kalau kagak dia pakai kagak jengkot semua jamaah kambing sudah jadi imam betul kambing punya jengkot semua gak? dengan dia yang jadi imam dah kurang ngajar nih orang maurid dibilang bid'ah inilah musibah terus-menerus kenapa? maurid sudah mikir berkurang hampir di kampung-kampung bener apa? bener apa? tuh musibah bener kan? berarti kan Al-Quran bener gua makan Allah ma'ati pak ma'ati pak ma'ati pak ma'ati pak gak bakalan diberikan musibah dulu kan? gak ada musibah pak berkah banget dulu mah maulid berkah banget besek sampe banyak banget sampe kata kebuangian duit banyak banget dulu sekarang mintain amal buat maulid susah bener makanya orang sabur diin kalau mintain amal itu perempat dua jaga pintu depan dua jaga pintu belakang aku matau walaikum kan ini ngom ya coba ini amal tadi aku belakang pasuk kan langsung bener mau kemana? kok 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 ini luar biasa tanamin iman pak wah bener pak kalau yang namanya tanamkan keimanan memang susah pak ini maaf aja pak motivasi luar pak saya tak harus menikmah dulu pak kiai SMP SD di SD Alpalah pos mobil beres SD pindah ke MTC 12 dari MTC 12 pindah ke SMA negeri 45 kedoya 45 kedoya itu di kedoya di mulia itu luar biasa pak SMA saya doyat tawuran dulu Alhamdulillah ada kenangan-kenangan disini kiai bocor 5 cm Alhamdulillah disini ada kenangan-kenangan beres saya tawuran pak Alhamdulillah pak kagak naik kelas emang bego saya itu pak setelah saya kagak naik kelas pak saya dipindahin ke SMA enggak akan main hill saya disitu orang tua di atas saya tanya amat kang rokok bang disini ribut mulu kagak bang di jawab amat kang rokok yuk ilah deh disini mah buka ribut lagi tiap hari begitu saking saya terus sakit hati sama orang yang milik saya jalan ke SMA ngapan saya bilang amat kang rokok apa sebulan bak udah-udah bak karena maka kan kalau kita orang tua kan manggilnya abak abak gitu ya 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 orang tuanya tinggal disini manggilnya papi maaf bunda padah masalah pak udah pak pesantren pak pesantren gimana lu kalau punya diri gua ya bagi mana mana apa ini pak yang orang pesantren belum begitu kalau nurung pesantren anaknya bapaknya berantung dulu bapaknya bapaknya pesantren dapat alhamdulillah dapat rekomendasi saya dari habib abdurahman bin sheikh itu dapat rekomendasi pesantren di alpastoria di sugabumi alhamdulillah di sugabumi dapat satu tahun ke ketah pindah ke tanggerang alhamdulillah dapat dua tahun kia ikan ke ketah juga pindah lagi ke pantai ngelakriban ikan cuma dua bulan pindah lagi ke rangkas di rangkas pindah lagi sampai ke tasikmalaya alhamdulillah pak kakak tau-tau jutrungannya kenapa bisa jadi kiai guru saya aja bingung guru saya aja bingung jadi bisa jadi kiai bagaimana jutrungannya ternyata pak saya ingat satu kisah menarik dua yang saya ingat pak ketika saya di 57 SMA 57 pak bukan pati pak saya SMA 57 saya punya guru kristen itu namanya gurunya namanya Erisabeth saya cium tangan saya cium tangan nama dia ya kita namanya guru ta'zim guru begitu yang benar mau kristen mau islam mau siapapun kalau dia mengajarkan kita ilmu kita yang diajarkan oleh Sina Ali kalau mau tawar wajah ketika diajarkan oleh Yahudi satu uruk gitu sampai Sina Ali mengatakan siap untuk jadi budaknya siapapun yang ajarkan kita ilmu menghormati walaupun itu di luar islam orang Erisabeth saya cium tangannya Ritgi kemana pak bu bu saya tidak ada kelas kenapa kau tak ada kelas kau ini berklajin dan terjadi begitu malu koror medan agak tau bu kepala sekolah sentrimen kali sama saya oh begitu lalu kau mau kemana gak tau bu kau ini pantas jadi di mustad kau kau pergi saja dan ke pesantren nanti kau bisa jadi mustad kau bisa coba kau pergi ke pesantren bingung saya orang pesan dulu gue ke pesantren gimana ceritanya ini pun terkir tahun 99 saya masih ingat sampai sekarang saya cari Erisabeth belum ketemu rambutnya beribu pak maklum orang monomedan untuk walang-walang kalau majar matematika akhirnya saya ikutin guru saya itu Erisabeth saya pergi ke pesantren di sutabumi saya duduk di samping rumahnya Kiai Haji Pak Rudin Mas Torob Almarhun saya duduk disitu sama orang tua orang tua nekau saya begini udah belajar yang benar pokoknya jadi Kiai jangan pulang gitu gara-gara omongan orang tua cuma mencep begitu doang begitu doang cuman ngomong begitu doang pak Alhamdulillah bisa berkah ilmu luar biasa ternyata kalau orang tua kalau berbicara di sana hati-hati itu orang tua sama anak ngomongnya yang benar kuadah bandel jangan keten setan dasar anak setan itu kalau gua jambis apa kalau gua setan lu bener lu berarti kan kalau ngomong yang bagus kalau ku bandel pak luar biasa sabarnya orang tua saya sampai saya bersatu diuskabumi pak saya pindah kesempatan saya pindah saya pindah kemana orang tua cuma ngomong begini gua cuma bisa doain lu doang gua mau kakak bisa ngapang ngakain gua mau usaha udah kakak bisa ngapang ngapain lu kalau mau belajar belajar wainah begitu orang tua Alhamdulillah ada keberkahan dari situ timpul kecintaan baru ada keyakinan dan keyakinan ini saya dapatkan pak bukan sebentar 7 tahun saya menunggu dari tahun 2003 sampai dengan 2009 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan saya kepercayaan yang sangat luar biasa di saat pengusian 27 tahun luar biasa saya diberikan sebidang tanah buat bangun produk kusatren yang saya langakan sekarang darus di kampung kodok petir jadi kalau petir monoknya di tempat saya pak jadi kalau bapak pengen tahu petir bagaimana monoknya di tempat saya datang ke tempat saya apalagi di malam pak waduh bapak kalau ada nyampe sana pak insyaallah yang tangga biasa dengan petir semua pada ngumpet di pinggiran sakit petir luar biasa baru pak disitulah ada keberkahan baru timpul keyakinan oh ternyata bener kata rasul ketika kita hidup di alam dunia jangan terang takut bahwa hidup kita akan dicukupi oleh Allah kalau ada kalimat yang taktua makanya doa saya pak kalau malam gak pernah banyak pak saya mah doa gak pernah banyak cuma sedikit pak cuma tiga kalimat tuang ya Allah siapa lagi yang mengundang udah itu doa alhamdulillah pak bisa nyampe kemarin kan begitu wasilahnya dari doa tapi sebut doa ada syaratnya pengen syaratnya pengen syaratnya pengen syaratnya jangan lagi susah yang lagi punya hajat pengen cepet di kabulin doanya jangan banyak-banyak cukup tampak ya Allah pengen mobil udah gitu ya Allah pengen duit banyak ya Allah pengen beli emas sepeda pengen pecah minta bagaimana jalannya satu pak sebelum doa sholat sunnah kauban beres kauban baca yasin sebalik udah Ustaz doa jangan dulu baca wakiah sebalik udah Ustaz boleh doa jangan dulu baca lagi muluk sebalik boleh doa Ustaz jangan dulu istihbar serebu ya bener bang baru juga segitu udah capek pak ya udah beres istihbar serebu doa Ustaz jangan dulu kalau pengen doa cepet nyampe harus ada yang ngaterin kita ngaterin surat ke lurah kalau gak ngaterin surat ke lurah kalau gak ngaterin nyampe nyampe nya di pintu doa guru Allah yang nyamperin siapa yang nyamperin bagina nabi bagaimana biar nyamperin bagina nabi ke kita dan kita ke Allah baca sholawat serebu udah beres Ustaz sholawat serebu doa belum dulu baca pateha 125 siap gua siap bro-boro gua juga yasin ngap amat Allah doain apa biar cepet kabul gua dicapai waktu ini mulut romanya ya bagaimana mau didoain pak itu mah di alam dunia yang udah paling tenang demi Allah hidup kita harus semakin bersih kepada Allah akan nikmat kehidupan kita dan dimanapun kita berjalan akan senantiasa kita berada dalam keberkahan makanya ketika dalam hidup mari sama-sama kita senantiasa beristihbar kepada Allah kalau sudah beristihbar kepada Allah maka hidup kita akan semakin nikmat dan kita bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala saudara ku yang memuliakan Allah kalau kita ingin dikabulkan aja kita kepada Allah kasih nantiasa kita memuji Allah karena Allah dekat dengan kita untuk itulah kita masuk ke hari kemanyi ziki dan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitulah kata A'aghi bagaimana dengan perkataan al-habib munzir luar biasa Allah yang mengengkap langit dan bumi berserta isinya tidak ada lagi kita kalimat untuk memuji asmanya dan dengan memuji asmanya kita akan semakin dekat kepada Allah dengan senantiasa kita menyebut dua tiang sudah berguburan tiang yang ketiga biadil kubik bisa khawatir akhidiyah dengan dermawannya orang yang kaya lihat sekarang negeri kita manusia semakin kaya yang kaya semakin miskin yang miskin akhirnya yang kaya lupa daratan yang miskin pun sudah malas untuk berdoa yang keempat tiangnya adalah doanya orang-orang fakir orang-orang miskin bagaimana mereka mau berdoa kalau di dalam kehidupan mereka masih dalam pesengsara tapi mereka tidak mempunyai keimanan yang kuat akhirnya mereka gadaikan keimanan mereka tidak sedikit mereka yang murtan tidak sedikit mereka yang kafir tidak sedikit yang mereka tidak mau beribadah tidak sedikit dari mereka yang mati dalam karena di dalam kefakiran mereka mereka tidak mau beribadah ke orang Allah SWT berarti umat Islam saat ini sedang berada di dalam krisis empatiam ulama yang sudah semakin menipis sebab banyak yang diangkat oleh Allah SWT mautul alim mautul alam matinya orang-orang alim maka mati pula-pula seluruh alam ini kalau tidak ada ulama maka manusia akan bertindak kayaknya seperti binatang masih ada ulama saya, kita masih bertindak seperti binatang apalagi sudah tidak ada ulama bagaimana akhirnya kita ini berimpin sudah tidak ada adil saya amanat sedikit 2014 9 April tolong jangan asal pilih presiden jangan asal pilih wakil rakyat sekarang malu kita punya agama apalagi kalau saya ceramah mengucapkan empat sifat nabi malu saya makanya saya cuma mengucapkan tiga kiani sidik, amanah, tabrik okah mengucapkan patonah lagi di penjara benar benar luar biasa yang di penjara kebanyakan orang islam semua insya Allah dikit lagi setan nambah namanya kalau kemarin ada gederuok ada kocok ada putin anak ada kolam wewek nanti ada namanya lagi setan anas kalau nanti dia digantung di sana di penoyuran tuh anak setan begitu jadi setan nambah lagi tapi namanya satu luar biasa pak hukum di negeri kita Masya Allah kenapa sedih di negeri kita kenapa mereka lebih haus kepada dunia daripada akhirat yang ketiga orang kaya lihat orang kaya sekarang lihat orang miskin sekarang berarti kita harus mulai dari mulai dari diri sendiri jangan lihat orang lain tapi lihat dari diri sendiri kita hati sudah benar belum jiwa sudah bagus belum akhlak sudah mulia belum tingkah laku sudah sesuai belum dengan tingkah laku kita lisan kita dengan perbuatan kita sudah seimbang belum barulah nanti kita mengajak orang lain disitulah akan timbul yang namanya hayatul islam bidakwa hidupnya agama dengan berdakwa mengajak orang mulubil ma'ruf wanhauna anil munkar mengajak manusia dari perbuatan yang baik mencegah dari perbuatan yang kejik dan munkar dan saya titip pak jangan biarkan kemahsiatan berada di kampung kita kalau kemahsiatan berada di kampung kita berarti kita sudah menyiapkan fasilitas untuk Allah turun turunkan musibah bencana kepada kampung kita yuk berada di dalam barisan ulama insyaallah ini akan memperkuat akhidat kita amin ya rabbal alamin afduruh anna buah nabi nabi kolbi la ilah 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 muhammadur rasulullah alhamdulillah 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 amin ya rabbal alhamdulillah insyaallah doa akan ditutup kita semua mudah-mudahan pak mohon doa mohon doa restu dan mohon doakan al-fagir biar saya diberikan kekuatan iman islam santren yang saya didikan ini karena alhamdulillah sekarang pak punya santri 70 orang dan alhamdulillah dari 70 40 gratis 30 bayar dan alhamdulillah sampai sekarang 50 yang gratis 20 yang bayar inilah yang namanya berjuang di jalan agama emang perlu banyak ikhlasnya kenapa banyak ikhlasnya sebab bapaknya kagak punya pikiran rokok tapi doain saya biar istiqomah ya pak biar saya bisa didik ini dan nanti saya undang bapak-bapak pagi ya kalau ada waktu maulid akbar baginda nabi Muhammad s.a.w. tanggal 16 Februari pagi jam 8 sampai dengan jam 12 insyaallah kalau ada rezeki nanti live di Banten TV insyaallah kalau ada rezekinya kalau bapak pada menyumbang maka bapak ya tinggal di transfer doang insyaallah pak ya tanggal 16 Februari jam 8 sampai dengan jam 12 di Pono Pusat Ren Darus Sopak dimana tempatnya Pak Kiri di Pono Petir kalau dari pemurang deken kunpam deken tinggal tanya aja Pak Ustaz Tancip insyaallah gak nyasa dari Cinangkar deken masuk disitu redi jaya Ustaz Tancip insyaallah gak bakalan itu nama kenara saya sebenarnya pak itu nama gaul cuma maaf Pak Kiri maaf para buruk kenapa saya pakai gelar Ustaz Tancip ya emang sekarang kan Ustaz aneh-aneh ada Ustaz Gehereng ada Ustaz Jaga Sembung ada Ustaz Pitung ada Ustaz yang belum ada Ustaz Geberubo belum ada yang pentingkin ada ya emang yang kalau ngaku setan belum ada yang ngaku Nabi udah ngaku Jibril udah ngaku Wali udah ngaku setan belum ada sama kiri juga ini namanya bagus-bagus Pak jadi Pak Kiri saya mohon maaf ini saya pakai gelar Ustaz Tancip karena ini pemberian guru saya pak tahun 2003 saya memulai dakwah saya ceramah di Panggang itu daerah Cisoka Balar Raja saya waktu itu lagi pertama kali saya panggung saya diundang oleh guru saya segeri baiklah kita dengarkan penceramah kondang kita bernama Ustaz Lancip itu saya diem aja pak duduk aja saya pak sampai guru saya dateng pak hari Sia dipanggil ternaik-naik di saya mau emang sahak pak Lancip atau Sia tolong sahak aja jadi kalau bahasa petawinya begini dasar dulu dipanggil gak nyawut-nyawut bunuhan udah dipanggil saya jawab emang lancip siapa pak atur dulu emang siapa lagi begitu kalau bahasa orang sana begitu pak ini dari situlah pak saya dapat amanah dari guru saya jangan pernah copot itu yang namanya lancip jadi alhamdulillah kemana-mana lancip insya Allah pak emang lancip saya mau pak alhamdulillah anak udah dua yang akan berirakan tempat keparan istri saya yang aku yang jebol juga benih ya emang bener tajem ini bidan sampe geleng-geleng masa Allah emang bener lancip ini saya bilang kalau bidan baru tau kan lo lancipnya dimana itu ya pak kayak gitu emang ngapain lagi pagi sarung siang sarung sore sarung malam sarung makanya begini kalau jadi bidan uset berkah wanget orang sarung ngulung ulang-mulung matidur sarung masih nyepren ya bidan bangun ya sayang ini insya Allah saya pengen berusaha-usaha disini anak bunda bisa jadi pendakwa mudah-mudahan yang penting kaji cari guru tansif taklim kepada guru itu yang dipunya berkahnya cuma disitu doang saya gak bisa ngapain apa-apa pak saya cuma punya berkah dari guru-guru saya dan alhamdulillah berkah guru-guru saya pak sebelum meninggal dunia semua tengokin dulu pesantren saya yang pertama habib bapakar alhamdulillah mungkin ada yang pernah degar waktu itu meninggal 3 tahun yang lalu itu alhamdulillah sebelum beliau meninggal dia datang dulu ke pesantren saya cuma kamu mau begini doang udah dulu bisa sendiri sekarang gue tinggal kamu mau kemana bang saya matanya apa karena saya sama beliau masih sekupu gue mau pergi jauh kamu mau pergi kemana sih bang lagu-laguan kayak atau saya begitu karena kamu mau pergi jauh pokoknya udah bisa sendiri gue udah pulang dapet satu minggu meninggal dunia terus yang kedua habib abu abdullah bin zeyn beratul pesan albaz beliau adalah khalifah yang banggogor alhamdulillah pak yai dua minggu sebelum meninggal menengokin dulu pesantren itu beliau cuma minta dikerokin dia itu kalau pengen dikerokin bumisnya doang itu sampai ajudannya bingung baru kali ini abah minta dikerokin dalam hati sudah nangis pak jangan-jangan jangan-jangan begitu tadinya beliau gak mau mandi jadi mandi kalau sehutangnya ketinggalan itu yang bertanda itu luar biasa yang ketiga habib salim syahab guru saya dari palembang luar biasa datang-datang dari palembang ke sini eh dapat dua bulan meninggal dunia itu juang pak yang saya punya cuma keberkahan dari guru kalau ilmu mah gak ada dan insyaallah keberkahan dari guru-guru saya ini yang disini bisa mendoakan saya biar istri koma dan alhamdulillah saya suka nongkrong pak di Banten TV setiap Rabu dan Kamis Pak Tiai yang lima sore live ulangannya subuh dan juga malam itu live pak dari Senin sampai Minggu Banten TV pak cari pak cari itu TV-nya yang renyak-renyak pak jadi kalau TV banyak semutnya udah itu dia itu dia datu makanya kalau pengen lihat Banten TV pasti begitu kalau ketemu juga pak bantik tuh TV kan dan alhamdulillah tapi insyaallah pak TV ahlu sunnah wajah orang ahli karena teman-teman saya semua mengajar disana di Banten TV dan live interaktifnya itu luar biasa ya pak insyaallah besok minggu di TV War ingetin pak di TV War pergi di dalamai Indonesia hari minggu besok jam 1 siang tanggal 2 Februari jam 1 siang di TV War waktunya pas mati lampu ya mohon maaf ya pak jadi waktunya pas mati lampu jadi kalau kakak mati lampu jangan cekkan untuk TV insyaallah kemarin saya ditawarin pak memasuk itu film sinetron ada sama Ugo sama Ugo itu Ustaz Hariri itu sama Ijar yang haji itu sama Ijar kolomnya si wajit emang benda bangku lah itu kemarin tawarin pak cuma saya katakan maaf memang kenapa cuma suruh jagain strum luar mohon maaf ya pak gimapin gak pak gak marah gak ngunang lagi kita angkatan kita semua sama-sama pak pak angkatannya pak pak mau nyuruh laki-laki mau kapan lagi kan begitu ngerti yang bapak-bapak angkat patahnya pak balikin dadah wala walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang telah memberikan pagi doa sarannya semoga apa yang telah disampaikan terima kasih